oke kita lanjutkan perjalanan kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat desa bagaimana kabarnya semoga selalu sehat panjang umur dan rezekinya dimurahkan dan diberkahi amin amin sekarang kita lagi dimana kita lagi di pasar salah satu pasar terindah yang ada di lareng gunung sumbing pasarnya ada di belakang di bawah sana itu banyak sekali aktivitas warga lagi jual beli dan di belakang kita itu adalah puncak gunung sumbing yang sangat indah sekali oke monotrak sobat desa nah hari ini kami akan mengajak sobat desa untuk melihat aktivitas warga desa di lareng gunung sumbing ya mana hari ini tuh beliau-beliau lagi beraktivitas di pasar terindah di lareng gunung sumbing yaitu pasar gadung anto latar belakangnya adalah gunung sumbing bagaimana keseruan petulangan pedesan hari ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan menciptakan video ini kita mulai videonya dari sini oke sobat desa jadi hari ini kita akan mengajak sobat desa untuk menelusuri jalan menuju ke wisata negeri sayur suko makmur yang ada di lareng gunung sumbing ini patoannya dari pasar gaduan nah pasar gaduan itu di episode sebelumnya sudah kita bahas ya dari pasar gaduan kalau dari arah kota Magelang atau Jogja itu ambil kanan nah latar belakangnya adalah gunung sumbing kenapa kita buat konten ini karena banyak sekali sobat desa yang kesasar ketika mau berkunjung ke negeri sayur suko makmur kita awali dari bawah pasar naden eh pasar naden pasar gaduan maksudnya sobat desa untuk kondisi jalannya sudah sangat-sangat bagus sekali sudah sangat halus ya meskipun belum terlalu lebar jadi kalau papasan dua mobil harus hati-hati kenapa kami merekomendasikan lewat jalan ini karena jalan ini lebih landai dibandingkan ketika sobat desa memilih jalan yang lain karena kalau jalan yang lain itu itu sangat terjalan naik ke atas dan beberapa bagian masih rusak dan hati-hati juga ya kalau pakai google maps karena kadang-kadang google maps itu menyasarkan ke jalan-jalan yang tidak direkomendasikan untuk dilalui oleh wisatawan oke kita sampai di pertigaan yang pertama kita berhenti sebentar ya nah sobat desa di pertigaan ini sobat desa bisa memilih dua jalan kalau kita belok ke kiri itu akan menuju ke dusun nampan sementara kalau kita lurus ya kita lurus ke sini ini kita menuju ke wisata negeri sayur sukomakmur jadi ikuti jalan terus ini ya jadi jalannya itu lurus terus naik nanti kita akan melewati wilayah-wilayah yang sangat indah untuk diabadikan menggunakan kamera selamat menikmati betul sekali sobat desa jadi kalau mau wisata ke wilayah lering gunung sumbing itu lewat sini khususnya di wilayah kabupaten magelang itu kami sarankan lewat jalan ini karena dari jalan ini kita bisa ke negeri sayur sukomakmur nepal van java mangli rampelan kemudian kemana lagi tuh banyak lah gas dulu karena ini lumayan terjal naiknya nah sobat desa perlu dicatat ketika sudah sampai di pertigaan ini mentok kita ambil kiri ya sekali lagi ambil kiri dari sini jangan ambil kanan tapi langsung lurus karena banyak sekali yang kesasar lewat sini naik sini itu tidak direkomendasikan karena itu bukan jalan wisata tapi jalan pertanian jadi sobat desa kalau diingatkan sama warga terutama yang bawa motor ya kalau bawa motor jangan sekali-kali melanggar apa namanya arahan dari warga karena disini tuh dibagi sobat desa ada yang jalur pertanian ada yang jalur wisata karena kalau sobat desa ngeyel wah nanti kalau ada apa-apa sobat desa nanggung sendiri ya walaupun warga tetap bantu ya meskipun meskipun warga tetap bantu cuman kan mosok yang tetap tibosek lagi lagi sadar kan jangan sampai masih ada suara kicauan burung kalau disini tuh bisa untuk healing kalau dirumah kan mungkin kicauan tetangga atau kicauan orang-orang yang nggak suka kalau disini tuh kicauannya kicauan burung macem-macem nih patuhi terus rambu-rambu yang sudah disediakan oleh warga nih loketnya kesini nih jangan lupa bayar mongga mas nah kita ambil ke arah kanan jangan lupa kanan pak mari pak nah kita ambil ke arah kanan terus naik nah dari sinilah kita bisa melihat kemadangan gunung sumbingnya coba desa di warga lagi proaktifitas ini keren keren jadi parkernya tadi kalau bawa mobil itu nanti parkernya ke sebelah sini ya sini parkernya itu parkernya sini oke apa ya nanti aku ambil ambil peran dulu oke kita sudah sampai jadi kalau mau parkir disini kalau pakai motor juga sampai disini dan wajib pakai ojek karena kalau pakai ojek nanti akan berbahaya pulak balik sampai selesai tapi kalau sampai ke Nepal itu harganya Rp100.000 kalau sampai ke Silancur itu Rp150.000 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 ditunggu sampai selesai berarti sepuasnya itu harganya pak ya sampai mau foto-foto mau buat video ditunggu ya pak ya oke sampai selesai siap ayo pak kita coba pak sementara ini Zawa naik ini kita naik itu jadi saya rekomendasikan bagi sobrisa waktu berkunjung kesini silahkan tetap naik ojek biar biar aman dan nyaman seperti itu oh ya oke oke sobrisa sekarang kita akan coba naik ke atas nah jadi kalau sobrisa datang kesini seperti inilah proses naiknya oke sudah mas nah biar kelihatan nah seperti ini ya sobrisa kita akan naik ke atas tujuan pertama namanya apa mas tebal tapi jenggle mas oke jenggle ya kita akan naik ke atas ya meskipun sekarang cuacanya lagi turun kabut seperti ini tapi suasananya dulu sejuk dan jadi jadi kami rekomendasikan lebih seperti saya mau datang kesini yang dapat kepanangan jenggle disitu datangnya di musim kemarau kalau gak ya pagi-pagi jadi sekitar jam 8 itu eh jam 8 jam 6 misalnya dengan jam 7 itu masih kelihatan seperti itu tapi sekarang sudah agak tertutup sama nampun oke kita lanjutkan perjalanan kita lanjut nah kita sampai di pemberhenti yang pertama namanya adalah bukit si jenggle nah si jenggle oke sobat desa dari sini bisa langsung melihat pemandangan puncak gunung sumbingnya di sebelah sana ini udah rekam kan nih udah oke kita ambil gambarnya dulu sobat desa jadi kita bisa melihat aktivitas warga desa lagi panen ada yang nanam dan lain sebagainya dengan pemandangan puncak gunung sumbingnya kita udah pernah kesini cuman itu sudah lama sekali ya sekitar setengah tahun yang lalu adalah ya ini kabutnya tidak terlalu tebal jadi kita bisa nunggu sampai dengan kabutnya hilang sehingga nanti pemandangannya bisa sangat indah sekali dan kita masih ditemani oleh nih bapak-bapak yang keren-keren yang setiap membawa sobat desa yang berwisata ke negeri sayur Sokomakmur oke kita mau coba jalan ke depan sini mau ikut gak gak aku dewa nah di post pemberhentian yang pertama ini sobat desa bisa mengambil gambar atau mengambil video dari ketinggian ini jadi disini disediakan semacam jembatan seperti ini dari bambu seperti ini terus kalau sebuah desa lurus kesana nanti backgroundnya itu langsung ke dusun dusun nadennya dibawah sana nah cuman sekarang lagi tertutup sama kabut karena titik ini itu lebih tinggi daripada kabutnya jadi kayak kita berada di atas awan kita ambil gambar dulu ya sobat desa terima Terima kasih telah menonton 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 ini ya bayangkan